Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman apakah pernah ya Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Amin Nah di kesempatan kali teman-teman kita akan Membahas terkait Masih di seputar P3K Guru teman-teman Nah di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Pemberkasan ya Jadi juknis atau pengumuman terkait dengan Pemberkasan dan juga dokumen-dokumen apa yang perlu Kalian siapkan Bagi teman-teman yang dinyatakan lulus ya Bagi teman-teman yang dinyatakan lulus Di seleksi tahap 1 ya tentunya teman-teman Harus mempersiapkan diri Karena untuk Pemberkasan itu disesuaikan Dengan daerahnya masing-masing Nah nanti kita akan membahas Juknisnya seperti apa Dokumennya apa saja yang perlu disiapkan ya Tentunya Selagi masih ada kesempatan ya Teman-teman bisa mempersiapkannya Sebaik mungkin Jangan sampai ada kesalahan berkas ya Jangan sampai ada Kekeliruan data Sehingga ketika masih ada waktu Teman-teman bisa menyiapkannya Dengan lebih matang lagi Nah kita akan membahas nanti teman-teman ya Tapi seperti biasa teman-teman ya Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini ya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Oke teman-teman langsung saja ya Jadi Seperti yang sudah disampaikan bahwa Bagi teman-teman yang mengecek di SSJSN Tentunya teman-teman yang sudah lulus di seleksi tahap 1 ya Tentunya teman-teman tinggal menunggu Informasi tentang pemberkasan ya Atau pengajuan nomor induk B3K Nah disini teman-teman Kalau teman-teman yang lulus ya Nanti di laman SSJSN Disini ada informasi ya Selamat anda lulus seleksi B3K Guru tahun 2021 Tahap selanjutnya adalah Pengisian daftar riwayat hidup Atau DRH ya Bagi peserta yang lulus Untuk diusulkan penantapan nomor induk B3K Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup Nah nanti teman-teman Kita akan memberikan contoh Informasi resminya itu seperti apa Dan juga dokumen-dokumen apa yang perlu kalian siapkan ya Karena di setiap daerah Itu untuk pemberkasan NIP-nya Atau untuk pemberkasan NIP-nya itu tidak sama ya Itu sesuai dengan yang sudah disampaikan ya Oleh Bapak Muhammad Ridwan ya Dimana Bapak Muhammad Ridwan ya mengatakan bahwa Selamat Bapak atau Ibu Guru yang dinyatakan lulus Pasca Sanggah di tahap 1 ya Selanjutnya silahkan ikuti BDK, BKPP, BKSDM Setempat untuk pemberkasan dan pengisian daerah di SSJSN Jadi artinya Bahwa untuk pemberkasan Untuk NIP-B3K itu diserahkan ya Di masing-masing kita sebutnya Misalkan BKD Seperti saja ya lebih mudahnya ya Nah terus seperti apa teman-teman Untuk juknisnya dan juga untuk berkas apa yang perlu di upload ya Kita cek disini sudah ada daerah yang Apa namanya Daerah yang sudah mengumumkan ya Untuk kelulusan guru tahap 1 dan juga Perseratan administrasi atau berkas apa saja yang perlu dipersiapkan Untuk pengajuan NIP-B3K nya Disini teman-teman kalau kita lihat ya Dari BKPSDM ya Jadi pemerintah kabupaten penukal abad Lamatang Ilir ya Jadi ini Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ya Jadi BKPSDM Atau mungkin teman-teman nanti bisa cek ya Di masing-masing BKD Di masing-masing daerahnya Nah disini teman-teman sudah diberikan pengumuman ya Bahwa pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 ya Dan perseratan pengusulan nomor induk P3K Yang dimana teman-teman kalau kita lihat ya disini di perseratan administrasi ya Ini wajib disekan ya Dan diserahkan oleh perseratan yang lulus seleksi PGAW pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru ya Disini nanti ada perseratannya Berkas-berkasnya apa saja Terus disini ada tata caranya teman-teman ya Ada tata caranya bagaimana berkas itu dikirim ke BKPSDM Ya disini ada berkas tersebut ya Di scan dalam bentuk PDF dan dimasukkan ke dalam flash disk Dan berkas hard copy nya itu dimasukkan ke dalam mat berwarna kuning untuk guru SD Dan map berwarna biru untuk guru SLTP sederhajat Untuk maksimalkan kapasitas file PDF masing-masing 500KB Kecuali file JPG Foto maksimal 3MB ya Diantar langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BKPSDM Keabupaten Penukal Alap-Abab Lematang Lier ya Mulai tanggal 1 November sampai dengan 15 November 2021 Jadi artinya teman-teman nanti harus memantau informasi yang ada di wilayah masing-masing ya Karena di setiap wilayah mungkin untuk pemberkasan P3K nya itu berbeda-beda Nah disini untuk juknisnya dan juga berkasnya apa saja teman-teman ya Ini kita download teman-teman ya Kita cek seperti apa informasinya ya Kita lihat dulu Nah seperti ini teman-teman ya Disini ada pengumuman terkait dengan calon aparatur sipil negara tahun 2021 ya Pemerintah Kabupaten Penukal Alap-Abab Lematang Lier ya Tentang peserta yang dinyatakan lulus reksi tahap 1 ya Dan persaratan administrasi pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Alap-Abab Lematang Lier tahun 2021 Nah ini kita lewati teman-teman ya Jadi yang pertama kita langsung masuk disini teman-teman ya Jadi berkasnya apa saja yang perlu kalian siapkan Yang pertama teman-teman ya Peseratan administrasi yang wajib disekan Dan diserahkan oleh peserta yang lulus reksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru Yang pertama adalah surat lamaran Surat lamaran yang ditunjukkan kepada Ini nanti tergantung dari masing-masing daerahnya teman-teman ya Ditulis tangan dan ditandangani dengan tinta hitam Serta ditempel matre Ini artinya 10 ribu ya Dengan format PDF masimal 500 KB Ini teman-teman bisa menyiapkan Untuk tanggalnya mungkin bisa dikosongin dulu ya Nanti tinggal diisi ketika di masing-masing daerah itu sudah mengeluarkan pengumumannya untuk pemberkasan Kalau yang disini tentunya ini sudah ada ya Ini sudah sah ya Jadi yang di kabupaten ini ya Penukal Alap-Abab Lematang Hilir Ini dia harus mengikuti informasi yang sudah diberikan Yang berikutnya adalah ijasa STTB dan transcript nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan Jadi artinya teman-teman itu di SSJSNnya ketika melakukan pelamaran Itu teman-teman itu ijasanya itu yang digunakan untuk pemberkasannya Sudah dua ya teman-teman Yang ketiga adalah pas foto per latar belakang merah ya Dengan ukuran 3x4 formatnya JPG maksimal 3MB Yang berikutnya adalah daftar riwayat hidup ya Atau DRH ini yang pernah kita bahas ya di video kita Teman-teman nanti teman-teman bisa cek aja ya di Youtube kita Misalkan teman-teman bisa cari aja disini ya DRH Masti UKDR Seperti ini kemarin kita sudah ada ya teman-teman ya Cara mengisi daftar riwayat hidup Dan disini sudah ada contoh panduan dari DRH nya Nanti teman-teman tinggal disesuaikan sesuai dengan informasi yang sudah diberikan Nah berikutnya teman-teman daftar riwayat ini sesuai dengan anak lampina 3 ya Peraturan per KBKN Nomor 14 tahun 2018 Jadi disini ditulis tangan ya dengan huruf balok Ditanda tangan ini dan bermatres serta ditempel foto ya Format PDF maksimal 500KB Yang ini peseratan nomor 4 Yang nomor 5 teman-teman adalah Surat penyataan 5 poin ya Yang ditanda tangan ini oleh UBS dan bermatres 10.000 ya Format PDF maksimal 500KB ya Yang berisi tentang Tidak pernah dibidana ya dengan pidana penjara Berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat ya Yang berikutnya adalah Tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau P3K ya Prajudi Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia Yang poin 4nya Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik Atau terlibat politik praktis Yang nomor 5 adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI Atau negara lain ditentukan oleh instansi pemerintah ya Sesuai dengan anak lampiran 4 Perka BKN nomor 14 tahun 2018 Ini juga disekan teman-teman ya PDF maksimal 500 KB Nah yang berikutnya teman-teman Poin 6 ya Jadi berkas poin 6 Itu adalah asli surat keterangan catatan kepolisian ya Atau SKCK terbaru Ya maksimal PDF ya Maksimal 500 KB Berikutnya nomor 7 adalah asli surat keterangan sehat jasmani ya Dan surat keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS Atau dokter yang bekerja di rumah sakit pemerintah ya Atau teman-teman di RSUD ya Itu teman-teman harus meminta ini ya Surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani Nah ini juga disekan teman-teman Dalam format PDF maksimal 500 KB Yang terakhir adalah asli surat keterangan bebas narkoba ya Dari rumah sakit setempat yang masih berlaku ya Artinya semuanya baru ya Format PDF maksimal 500 KB Nah nanti kita akan melihat teman-teman Ini untuk tata caranya ya Jadi berkas tersebut disekan ya Dalam bentuk PDF dan dimasukkan ke dalam flash disk Dan berkas set copy Dimasukkan ke dalam map berwarna kuning ya Untuk guru SD setama berwarna biru Untuk guru SLTP seterajat ya Untuk file maksimal ya Kapasitas file PDFnya masing-masing 500 KB Kecuali file JPG untuk foto Itu ada maksimal 3 MB teman-teman ya Terus berikutnya ini diantar langsung ya Ke badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Atau BKPSDM Ya ini di Kabupaten Penukal Abab Matanglir Mulai dari 1 November 2021 Sampai dengan 15 November 2021 Ya jadi Kesimpulannya teman-teman Jadi bagi kalian ya Bisa menyiapkan dulu Ini adalah berkas-berkas yang perlu kalian siapkan ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 poin Terus berikutnya nanti teman-teman tinggal Menunggu informasinya ya Dari masing-masing BKD ya Atau Badan Kepegawaian Daerah Atau mungkin seperti ini ya Ini yang menangani untuk pemberkasan B3K Guru Nah terus berikutnya teman-teman Ketika sudah ada informasi seperti ini Teman-teman nanti teman-teman ya Bisa mengeceknya ya Di masing-masing instansi Kalau mungkin teman-teman masih bingung ya Webnya apa ya Misalkan belum tahu ya Misalkan informasinya itu di Di post di mana ya Atau disampaikan di mana Teman-teman bisa cek di SSJASN ya Teman-teman bisa cek di layanan informasi Di kontak instansi ya Di sini teman-teman bisa cek di sini ya Misalkan Penukal apa tadi ya Penukal hilir ya Nah di sini ya teman-teman ini sama ya Dengan informasi yang disampaikan di sini ya BKPSDM.palicap.gurut.id Jadi teman-teman nanti untuk mengecek ya Di mana informasi itu disampaikan Teman-teman bisa cek melalui SSJASN Di kontak instansinya masing-masing Jadi semua informasi atau pemberkasan itu Disesuaikan dengan masing-masing BKD-nya Nah ini ya Pemerintah kabupaten penukal abab Lematang hilir ini bisa di klik saja Nah nanti Oh ini sedang Tidak bisa Oh ini Ini harus dibuang teman-teman ya Seperti ini ya Nanti masuk seperti ini ya Teman-teman bisa klik di sini Nah ini sama ya informasinya Perseratan administrasi pengusaha nomor induk B3K Jadi silahkan dipantau Di masing-masing daerah ya Tentunya untuk informasi Terkait dengan Apa namanya Pemberkasan Dan juga untuk tata cara Dalam pengiriman berkas ya Itu tentunya Bisa saja sama Ya bisa saja berbeda ya Sesuai dengan yang disampaikan Oleh Bapak Muhammad Ridwan Bahwa Sekali lagi Bagi teman-teman yang sudah lolos di tahap 1 ya Bisa mengikuti petunjuk ya Dari BDK BKPP BKBSDM Setempat ya Untuk pemberkasan dan pengisian daerah di SSCASN Oke teman-teman cukup sekian saja ya Semoga bisa dipahami ya Semoga bisa bermanfaat Bagi teman-teman Yang mungkin masih bingung ya Bisa tuliskan saja di kolom komentar Terima kasih yang sudah menonton video ini ya teman-teman Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih